Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau rekomendasiin tas Poffy bag yang menurutku ini Tasnya tuh besar enggak, kecil juga enggak Jadi bener-bener sedang banget Tapi untuk spacenya itu bisa muat banyak banget barang Apalagi nih, buat perempuan Biasanya kalau pergi-pergi tuh suka bawa barangnya seabreg Dari mulai poch make up, handphone, dompet, power bank Mungkinnya juga bisa masuk ke tas ini guys Soalnya spacenya bener-bener luas Untuk harga dan kualitasnya ini sumpah sangat affordable sekali Untuk dibeli bener-bener worth it to buy Soalnya untuk harganya under 100 ribuan aja Dan untuk kualitasnya sumpah ini bagus banget Oke guys, jadi langsung aja ke reviewnya Jangan lupa di like, di komen, di share, sama di subscribe Markyview, mari kita review Selamat menonton! Oke guys, jadi ini dia tasnya Ini tuh bener-bener sedang banget Jadi gede enggak, kecil juga enggak Nah, jadi untuk ukurannya Nah, ini untuk panjangnya ini Dari sini ke sini ini 24 cm Dan untuk tingginya 24 cm Nah, kalau untuk lebarnya Dari sini ke sini ini 12 cm Nah, ini untuk detail ukurannya Jangan lupa dicatat ya Untuk talitasnya Nah, ini untuk detailnya seperti ini Ini pakai rantai kayak gini Nah, ini warnanya itu putih silver gitu guys Untuk talinya juga cukup panjang Ya, ini panjang talinya 120 cm guys Nah, tuh liat Ini cukup panjang sekali ya Nah, untuk tasnya juga bisa dijadikan shoulder bag seperti ini Nah, bisa juga dijadikan sling bag Kayak gini Selanjutnya untuk bahan tasnya Ini pakai PVC metallic seperti ini Jadi kalau misalkan terkena paparan cahaya Ini mengkilap gitu guys Ini terkena paparan cahaya ring light Ini jadi berkilap seperti ini Untuk detailnya itu Menurutku ini doff gitu loh Jadi enggak yang geglossy banget Enggak yang licin gitu ya Ini tuh kayak matte doff gitu loh Untuk bahan tasnya juga Ini bener-bener puffy banget tuh Bener-bener empuk Kayak squishy guys Tuh liat Bagus pisan kan Untuk desain tasnya sendiri Menurutku ini cukup simple Tapi wow gitu ya Nah, untuk desainnya Ini ada kotak-kotak empat Untuk kelihatan biar puffy-puffy gitu Nah, tapi rapi banget Tuh liat Nah, untuk jahitannya sendiri Ini beneran rapi guys Nah, untuk button di tasnya Ini pakai magnet Seperti ini Jadi enggak pakai resleting gitu guys Tapi ini untuk magnet Nge-clicknya itu Bener-bener pager ya Kalau kata bahasa Sunda Tuh Bener-bener pager pisang tuh Terus ini langsung kayak nge-click gitu Klik gitu Mantep Untuk warnanya Ini banyak banget varian warnanya ya Kalau nggak salah ada lebih dari 5 gitu Dan aku lupa warnanya apa aja Tapi teman-teman bisa lihat disini Nah, ini untuk varian warnanya Teman-teman bisa pilih Sesuai dengan kesukaan teman-teman Oke, lanjut Jadi, tas sebesar ini tuh Muat apa aja sih? Katanya bisa muat banyak banget Dan spacenya luas Oke guys Mari kita try on Yang pertama Ini kita pakai mukena traveling Nah, ini untuk besar mukenanya Segini ya guys ya Tuh Ini cukup besar Tapi enggak yang besar banget Kecil juga enggak Ya, sedang lah Lumayan sedang Oke, kita masuk ke sini Yang kedua Dompet Nah, ini untuk dompetnya Sebesar ini Mohon maaf Udah ruang ya guys ya Nah, ini tinggal masukin Ini kita masukin ya Tuh Sudah ada dompet Sama mukena Lanjut Yang ketiga Ada powerbank Ini untuk powerbanknya Sebesar ini Yang keempat Itu handphone Untuk handphone Aku pakai case aja ya guys ya Soalnya handphonenya Hanya ada satu Untuk merekam Nah, ini masuk nih Handphone Yang terakhir itu Pouch makeup Karena ciwi-ciwi mas Suka pada Tacap-tacap-tacap gitu ya guys ya Jadi ini untuk Pouch makeupnya Sebesar ini Dan ini tuh ada isinya Nih Ini ada lipen Sama ada bedak Ya, kita masukin Yang terakhir lagi Ini soalnya masih muat Kita bawa Tripod mini Untuk tripod mininya Sebesar ini Ya guys ya Kita masukin Nih guys Tuh kan Masih banyak banget Dan masih ada space lagi Tapi kalau Misalkan mau dimasukin Lagi barang-barang Menurutku Asah heman gitu ya Ke tasnya Biar gak terlalu berat Gitu ya Kasian tasnya Biar sama kita juga Diawet-awet Tapi pasti awet sih Kalau semisakan tas ini Nah, jadi ini dia Kalau semisakan Udah diisi banyak Barang-barang Tuh, gak yang keliatan Gembul juga sih Karena emang Ini kan puffy ya Jadi wajar kan Kalau semisakan Apa ya Agak ginuk-ginuk gitu Lanjut Untuk harganya Berapa sih Nel Nah, untuk harganya itu Murah banget guys Di bawah 100 ribu Under 100 ribu Temen-temen bisa langsung Cek aja Shopee-nya Link-nya ada Di description box Nah, nama tokonya House of Vicala Jangan lupa Di follow juga ya Soalnya Kalau semisakan Ada campaign-campaign Kayak 88 99 Atau misalkan ada Hari-hari besar gitu Suka banyak banget Dispun Dan harganya juga Bisa lebih murah Dari harga yang sekarang Nah, selain itu Di toko ini juga Banyak banget Jual Puffy bag Yang desainnya itu Beragam gitu ya Ada yang besar Ada yang sekedeng Ada yang kecil Pokoknya banyak banget Bervariatif Dan untuk warnanya juga Banyak banget Pilihan warnanya Jadi bisa menyesuaikan Dengan warna Kesukaan temen-temen Oke guys Sekian review Rekomendasi Puffy bag dari aku Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Di check out Link-nya ada Di description box ya Jangan lupa Di like Di comment Di share Sama di subscribe Terima kasih telah menonton video ini See you di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini